Yo, apa-apa, 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 selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini kita bakal mainin lagi gitu ya, D-Y-O-M-nya ya kawan-kawan semuanya dan langsung saja hari ini kita bakal lanjutin lagi yang kemarin itu ya kaga gengnya Ucok itu beraksi gitu kan melawan para pemerintah yang ngaco ini ya dan sekarang kita langsung ayo bos, bos, ini gua, ga keliatan ini bos, kehalang antena woy oh iya iya, waduh kok kehalang kayak gini ya si Ucok ya aduh, kehalang antena siapa ini angke, angke muto ini ya rumahnya oke kita, oke kita pikirin dulu gitu kan oke ya kawan-kawan kita bakal lanjutin lagi nih Ucok lu beraksi lagi nih Ucok ya kan jadi kita hari ini langsung saja lanjutkan ya kawan-kawan kemarin kita udah, eh bukan kemarin ya kemarinnya lagi gitu ya oke langsung saja kita pencambutan dari Ucok dulu oke semuanya langsung saja bagi kalian yang belum like video ini langsung saja scroll ya ke bawah dan tolong-toyok tolong like-nya dan juga subscribe-nya bagi kalian yang belum aktifkan notifikasi langsung saja atikkan juga gitu kan langsung saja kita lanjutkan cerita gua lagi nih oke kita lanjut, yeay oke ya kawan-kawan langsung saja ini dia mana ini oke kita lanjutkan ya saatnya pemuda LS beraksi Los Santos ini ya ya kan beberapa saat kemudian Robit Puadi yang bikinnya ini ya kan oke dan kita udah ngeliling kan kemarin itu mereka beristirahat oke terus apa yang kita perbuat sekarang? kita beristirahat sejenak saja dulu terus kita rencana kita apa selanjutnya? kita langsung saja ke rumah presiden lalu membunuhnya baiklah aku faham sekali aku akan mengambil senjata di bawah oke kita akan mengambil senjata ya si Ucok ini masih belum mempunyai senjata dia jadi kita akan ambil dulu senjata oke sini senjata oke udah kita pada ambilin senjatanya banyak banget pakai mobil polisi di bawah oke kita pakai mobil pakai ini ya kemarin kita sudah nyuri ini dunia ini sangat kacau aduh kacau banget oke kacau banget ya memang ya ini memang sampai ada polisi-polisi yang mana nih? tadi ada surah helikopter dan itu kebakaran juga coy oke mantap sekali kita langsung saja lanjut bersiaplah kita akan menghadapi para pembunuh bayaran oke kita harus waspada terhadap orang-orang suruhannya itu oke orang suruhan oh iya iya kayak kemarin ya kawan-kawan yang cloning itu ya waduh ada bekas kecelakaan tuh oh mana 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 di depan sini ya oh iya ini ada bekas kecelakaan ya kawan-kawan waduh memang gak terhindarkan lagi soalnya ini coy atau mungkin polisi mau menginvestigasinya tuh oke ya segaduh ini sudah tempat jatuh nah semuanya pada pelahi gitu loh di mungkin di kompor-komporin ya apa sih tujuan pemerintah itu ya gitu kan ternyata orang bawa TV itu mau mukulin orang rupanya gak gak apa sih maksudnya sih sesarin gak jelas banget orang bawa TV mau mukulin orang apa sih oke jadi kita langsung saja nih mana nih rumah presidennya nih kita oke masih ada yang bakar mobil oh iya ya ini dibakar-bakar mobil coba ini apa sih gitu kan sampai mau diprovokasi oleh presidennya gitu kan orang-orang saling pukul itu ada apa sih nah kan mereka pun bingung gitu ya mungkin diprovokasi sih menurut gua ya kalau tidak waduh ada si gendut senem tuh mana 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 si gendut oh iya tuh si gendut senem nih waduh ini instruktur senem gak jadi ini malah jadi gini dia deh malah senemnya di tengah jalan orang pun gak ada deh itu ada tuh satu tuh penggemarnya tuh di dalam mobil eh kita berat sorry oke kita aktifin nih siri ini mana sih gak ada ya gak bisa diaktifin nih guys suara porsi ngwing-ngwingnya ngiyong-ngiyongnya ngiyong-ngiyong oke ini kita langsung lanjut langsung lanjut dan kemarin ada yang komen bang mukanya jangan terlalu serius waduh gua kalau nembak-nembak gak bisa oh iya muka gua auto serius guys oke kita singkirin dulu mobilnya nanti meledak guys sorry kali gitu kan oke nah ini auto serius dan muka gua oke kita tembak tembak kita jangan serius semakanya ya eh kayak gini gimana aja tidak sesuai nanti ya lagi nembak-nembak kok bukanya kayak gini nah masih ada lagi hadapi tukang tilang bayaran dulu oke oh tukang tilang bayaran gak sini gak bawa pistol doang gak aduh ini seser nih kenapa dah ngalangin gua lagi nembak juga ayo kita kesana co kesana mana kesana mana oke kesana lagi ya oke masuk mobil masuk mobil oke ini kita kalau lari lama kalau masuk mobil berbahaya kalau meledak gini ya kawan-kawan gua jadi bingung ya jadi kita bakal stop di kejauhan dulu gitu kan seharusnya gitu kan oke ayo ayo masuk 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 nah si sweet gak bisa masuk eh jangan lewat sini nih eh kita berk lagi loh kok mobilnya disini ya ya masuk sweet oke kita biarin dia masuk dulu nanti kita berk lagi coy oke dah mundur waduh kotor banget sih nih jalanannya becek ya jalanannya soalnya di padang rumput seperti ini lumpur ini ya dan ini mungkin ada orang normal lainnya lagi nih lagi menyelamatkan diri gitu kan nih nih mereka biasa aja nih yang pakai mobil nih oke dan terus lihat nih mau kemana tuh woy kok kotor baliknya kayak gitu wah memang setting dah nih apalagi nih ke depan gerbang ada rumahnya oke oh ini dia nih gerbangnya nih waduh dikunci gerbangnya gak bisa lewat nih harus bagaimana lagi ya lompat lah hei bagaimana sih kan gerbangnya tinggi kau ini gimana dah kan dinding sampingnya pendek cok aduh hehehe iya iya maaf 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 nih maaf aneh gak liat yaudah apa boleh buat turun dari mobil lalu lompat pakai gitu oke kita langsung saja lompat ya waduh kita harus hadapi FBA bayaran itu aduh aduh FBA lagi ini ayo ayo ini kok eh astaga ditabrak dong gue ada bom gak sih gak ada aduh FBA lagi ini kita harus tembak dari sini nih ya kawan-kawan nah up nah ini gue mukanya harus nah harus serius nih soalnya nembaknya harus gitu kena kepala nih ya kawan-kawan teng gak kena woy kena boy wah dah sip to be continue oke kita bakal lanjut lagi di episode selanjutnya ya kawan-kawan ternyata kita sudah sampai di rumah presidennya bakal kita serang secara brutal ini ya presiden yang tidak punya otak ini ya mengadu domba seluruh kota ini ya kawan-kawan oke ya teman-teman semuanya sampai jumpa di video selanjutnya besok langsung tungguin ya ini langsung gue bikin lagi episode selanjutnya jadi gak ada jeda lagi gitu kan sampai jumpa besok salam sempak sempak you what